Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Febriani dari Prodi Sosiologi UNESA yang mana dalam kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu contoh dari teori kuasa milik Michelle Foucault yang lebih tepatnya yaitu mengenai pendekatan geneologi kekuasaan dalam menganalisis salah satu kasus yang akan saya kaji Kasus yang akan saya kaji yaitu mengenai bagaimana korelasi konsep geneologi milik Michelle Foucault dengan strategi bisnis yang nanti fokusnya pada endorsement di media sosial di era modern kenapa saya memilih kasus ini? karena dalam kasus endorsement itu kan biasanya memuculkan wacana seksual ya yang mana memang ini yang menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat ini dan juga menjadi strategi bisnis manusia modern saat ini untuk bisa lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak nah sebelumnya untuk membahas mengenai analisis kasus saya saya ingin mengulas sedikit terkait konsep geneologi milik Michelle Foucault konsep geneologi Michelle Foucault itu merupakan lanjutan dari arkeologi yang mana fokus kuasa pengetahuan dan memahami sejarah masa kini sejarah di sini diartikan dengan melihat atau menelusuri bagaimana aturan-aturan dan praktik-praktik sosial yang terjadi saat ini cara kerjanya itu ditunjukkan dalam bukunya yang berjudul Disipline and Punish yang mana kajian dalam buku tersebut menuliskan bahwa kuasa dalam masyarakat modern ini melalui kecanggihan teknologinya yang saat ini membentuk norma normatif dan hal ini dikenal sebagai kuasa disiplin jadi konsep geneologi Foucault itu lebih mengarap ada atau lebih mengidentifikasikan praktik-praktik sosial yang terjadi sekarang ini Foucault dalam bukunya Disipline and Punish itu juga menjelaskan jika manusia modern ini lebih cenderung patuh jadi ada kecenderungan tubuh itu manusia modern itu lebih patuh karena ada pengaruh perkembangan teknologi dan aturan-aturan ataupun norma-norma atau struktur tertentu yang sifatnya memaksa dan berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga dalam konsep geneologi ini tubuh manusia itu akan tunduk karena ada aturan-aturan yang sudah ada dalam masyarakat yang mana ada sebuah regulasi antara aturan dan norma-norma tertentu dalam masyarakat yang membentuk normalisasi kemudian jika mengingat lagi pemahaman kekuasaan menulis Foucault merupakan strategi ya kekuasaan ini diidentifikasikan oleh Foucault itu lebih kepada strategi bukan hak milik ya tapi strategi tubuh manusia itu juga diatur oleh regulasi tertentu yang sudah menjadi normalisasi dalam kehidupan manusia akibat dari kuasa tertentu kemudian juga dalam konteks ini normalisasi ini berarti terdapat kuasa pengetahuan karena hal-hal tertentu kuasa menurut Foucault itu juga tidak bersifat diskursif atau merusak hal lain akan lebih-lebih cenderung ke produktif jadi kuasa membentuk pengetahuan dan pengetahuan akan mengandung kuasa yang menundukkan nah itu tadi yang sedikit saya mengulang mengenai konsep bagaimana konsep dari geneologi milik Foucault kemudian lanjut ke pembahasan awal yaitu pendekatan geneologi untuk menganalisis kasus yang akan saya kaji yaitu mengenai bagaimana korelasinya konsep geneologi Michelle Foucault dengan strategi bisnis nanti yang fokusnya itu di endorsement media sosial di era modern sekarang ini yang mana mampu membentuk normalisasi meskipun terdapat wacana kekuasaan seks atau tubuh dalam strategi industri preekonomian di era kapitalisme ini pengaplikasian teori ini dalam pengaplikasian teori ini untuk menganalisis kasus yang akan saya kaji itu saya peroleh dari hasil kajian literatur maupun wawancara dengan beberapa pihak terkait ya teman-teman jadi ini benar-benar real ataupun benar-benar nyata yang saya ambil dari realitas sosial yang terjadi sekarang ini dengan sumber-sumber yang dari hasil saya observasi kemarin ternyata di realitas sekarang ini itu dengan berbagai perkembangan teknologi mampu mendorong canggihnya strategi semakin banyak strategi marketing pada industri ekonomi dalam berbagai model ataupun bentuk yang mana hal ini itu cucur menyebabkan mengakarnya penggunaan norma-norma tertentu yang malah dipaksakan agar berlaku di setiap saat dan dimanapun dan menjadi normalisasi atau kebiasaan udah biasa gitu udah wajar termasuk menyangkut adanya wacana seksualitas dari tubuh manusia di berbagai promosi pasar di berbagai industri khususnya di media sosial sekarang ini mudah dijumpai saat ini tuh banyak strategi-strategi yang muncul untuk memperoleh kekuasaan di berbagai media sosial yang bisa dibilang membentuk pro-kontra di masyarakat salah satunya yang datang dari endorsement dari persaingan ekonomi di industri mudah secara ini dapat dilihat itu terdapat seperti goyangan atau gerakan berpromosi di tiktok yang sebenarnya itu mengandung unsur seksualitas ya pasti ada yang menyatakan bahwa oh ini mengandung wacana seksualitas gitu dan tidak sedikit mendapatkan sikap kontra dari beberapa masyarakat ini itu juga dapat dipengaruhi oleh kuasa dari teknologi tiktok itu yang memaksa pembentukan moral baru dan mempengaruhi masyarakat tertentunya jadi berbagai konten yang mengandungkan apa yang mengendorsement tapi ada wacana seksual itu ada pro ada kontra nah disini dua-duanya itu memiliki perbedaan normalisasi sesuai dengan pandangannya masyarakatnya sendiri dengan melihat itu atau menganalisis hara tersebut strategi-strategi promosi atau endorsement di media sosial yang sudah bermunculan dengan berbagai bentuk ini mampu mempengaruhi tubuh manusia untuk tundu dengan hal ini dan melalui hal ini juga memperlihatkan jalinan permainan kekuasaan atau pengetahuan wacana dan seksualitas itu sendiri sebagai strategi promosi ekonomi saat ini tetapi sebenarnya di dalam teori Michelle Foucault itu tidak mempermasalahkan tapi sebenarnya seksualitas itu bukanlah tujuan utama dari Michelle Foucault melainkah seksualitas itu dapat menjadi contoh untuk penggambaran relasi kuasanya yang akhirnya menjadikannya sebagai salah satu pembahasan dan seks ini nantinya itu lebih ke pemanfaatan tubuh manusia dalam industri ya bukan seks dalam artian hal-hal yang intim gitu balik lagi ke pembahasan awal tadi mengenai kontroversinya kuyangan ataupun tiktok-tiktok sebagai promosi strategi promosi bisnis yang menurut Michelle Foucault itu memang sasa saja wajar-wajar saja karena sebelumnya masyarakat sering mengasosiasikan seks itu sebagai dosa menurut Foucault sedangkan menurut Foucault yang penting untuk dibikirkan pertama kali bukanlah kebaikan atau keburukan dari asumsinya tersebut lainkan bagaimana asosiasi itu terbentuk dan tidak dengan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa itu hal yang buruk seks itu hal yang buruk nah sekarang ini yang paling penting bukanlah mengetahui apakah kita itu setuju dengan seks atau terkutuknya tidak itu seks atau hal-hal negatif lain mengenai seks tapi melainkan yang harus menyatakan melainkan masalahnya itu yang harus dipertimbangkan itu kenyataan bahwa hal-hal yang berhubungan seks atau tubuh itu dibicarakan lembaga yang mendorongnya mendorong pembicaranya serta menyimpan atau menyebar lewaskannya apa yang dikatakan orang mengenainya mengenai usul itu tersebut jadi tidak dilihat sekarang ini wacana sebelumnya seks itu hanya boleh dipahami atau dikemati orang yang dewasa akan tetapi sekarang ini banyak anak kecil pun yang disukui edukasi seks di media sosial karena kan sekarang anak kecil pun sudah memegang HP dan pasti sudah memiliki akun beberapa akun media sosial yang pasti digunakan yang disesuai dengan kepentingan atau tujuannya masing-masing sesuai dengan ketertarikannya nah itu kemudian selain itu dilihat saja sekarang itu juga banyak muncul praktik seni tubuh manusia yang bukan hanya diarahkan pada perkembangan kemampuan tubuh tersebut bukan pula diidentifikan sebagai usaha penguasaannya kan tapi pada pembentukan satu relasi di dalam mekanismenya itu sendiri tubuh menjadi semakin patuh dan bisa berguna dan sebaliknya yang mana perkembangan disiplin-disiplin ini mengekspresikan hubungan pengetahuan dan kekuasaan dan tubuh dengan dalam ruang sosial tren-tren praktik seni tubuh yang dapat dilihat yaitu seperti penjadwalan diet di sekitar perkembangan ilmu-ilmu kedokteran siologi penologi dan sosial yang bisa dilihat sebagai proses rasionalisasi yang menawarkan tubuh-tubuh produktif baru nah jadikan disini tadi kuasa memproduksi pengetahuan kuasa dari endorsement dari media sosial itu mempengaruhi masyarakat dan membentuk pengetahuan masyarakat sehingga diproduksinya pengetahuan bahwa tubuh itu harus ideal untuk bisa memasuki pasar kerja untuk bisa memasuki kriteria atau standar seperti kecantikan atau standar untuk bisa masuk terjun ke media sosial untuk di endorse nah selain itu juga adanya penjatualan diet dan pentingnya kesenian dari bentuk tubuh untuk mampu berkontribusi dalam bisnis online maupun offline sekarang ini hal ini dikarenakan kontrol terhadap tubuh dalam atau inner beauty itu menghasilkan etika yang bersifat diet atau dietary ethics yang sangat selaras dengan spirit kapitalisme sekarang ini maka hal ini membentuk kekuasaan bahwa tubuh itu menjadi modal utama dan realitas sosial dalam perindustrian di era kapitalis yang tidak lain untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak pada khususnya itu kemanfaatan pada tubuh manusia tubuh manusia perempuan berkembangnya praktik-praktik untuk mempersolek tubuh khususnya pada wanita saat ini menjadi bukti bahwa tubuh manusia modern itu patuh padahal hal yang mempengaruhinya dalam konteks ini mereka patuh karena strategi-strategi pasar atau strategi bisnis dalam spirit kapital ini sudah membentuk normalisasi dalam ranah tersebut jadi mereka itu seakan-akan memiliki pengetahuan bahwa untuk bisa bersaing dalam perekonomian itu harus memiliki tubuh yang bagus gitu maka dari hal tersebut muncullah struktur yang menekan tubuh sebagai objek yang menjadi perhatian besar yang pengaruhi perkembangan manusia dan pemasaran ekonomi di era modern kapitalis ini hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Michelle Foucault bahwa medsos sekolah atau pabrik industri itu akan menjadi pusat praktek regulatif yang akan membuat populasi tunduk pada pengawasan ilmiahnya yang seperti saya jelaskan tadi yang mana praktek-praktek regulatif ini berakar pada bahasa tubuh sekular atau bukan dari pembahasan atau religius ya bukan secara religius tapi dari pengetahuan-pengetahuan yang dikonsumsinya selama mengakses teknologi gitu praktek ini juga menghasilkan pernormalisasi tubuh yang baru yaitu tubuh sebagai kehidupan reproduksi politik dan ekonomi kuatnya tubuh baik dalam konsumsi publik maupun keperluan ekonomi politik sekarang ini mempengaruhi bagaimana tubuh itu menjadi lebih ditekankan dan lebih dipersolek untuk keperluan konsumsi publik demi mendapatkan keuntungan hal ini bisa dilihat di endorsement endorsement pemasaran baik bisnis online maupun bisnis offline dalam bisnis offline itu dapat dicumpai di mall-mall besar seperti di Surabaya di Royal atau TP itu selalu terdapat SPJ atau pelayan dari toko-toko yang menggunakan pakaian ketat meskipun tertutup akan tetapi masih membentuk badan nah itu bahkan ada pun yang berjebab tetapi makeup yang apa dipakai itu masih mengandung konsumsi seks bagi yang memandangnya bagi konsumennya ini yang saya katakan terlepas dari perspektif Islam ya atau religius ya yang seperti pemaknaan agama jika seks itu tidak terkait dengan sebuah era tertentu dan apalagi dijadikan sebagai alat untuk menguasai peradaban ya bahkan sakral atau sekaligus pokoknya ini terlepas dari perspektif Islam nah kemudian di toko-toko kecil di luar mal yang ada di Surabaya itu juga banyak sekali bisnis-bisnis yang saya amati itu memiliki karyawan yang bersolek dalam tampilannya saat bekerja itu mereka memamerkan tubuh mereka untuk bisa menjadi daya konsumsi atau daya tarik untuk konsumen bisa tertarik dengan bisnisnya ya kalau dilihat realitasnya seperti ini mungkin ini ya tuntutan kapitalisme sekarang ini dalam persaingan bisnis sekaligus memperlihatkan ketundukan mereka atas strategi pasar yang sekarang ini memang seperti itu strukturnya kemudian untuk bisnis online yang saya amati itu malah lebih banyak sekali menonjolkan sisi tubuh yang maaf mulus seksi tinggi putih di produk apapun itu saya amati dari beberapa akun media sosial dari teman saya maupun akun media sosial dari influencer lain dari instagram maupun twitter IG whatsapp gitu bahkan produk yang tidak berhubungan dengan manfaat tubuh itu tetap menggunakan model dan mensorot tubuh dari modelnya itu selain itu di endorsement itu yang sekarang medianya seperti di misalkan shopee lasada sponsor di berbagai media sosial itu banyak sekali remaja ataupun yang bekerja di endorse itu untuk iklan tertentu tapi sebuah produk dengan memajang full body jadi seluruh tubuhnya itu kelihatan bahkan tidak jarang juga memasang full body dengan pakaian atau filter yang dilebih-lebihkan tidak dilebih-lebihkan juga tapi memakai filter untuk lebih menarik konsumen publik selain itu juga kemarin waktu saya mati di promosi shopee 1212 juga tidak jarang modelnya itu yang mengisi live-nya itu di tengah malam tapi memakai pakaian yang sedikit terbuka nah itu juga merupakan strategi pasar untuk bisa menarik konsumen untuk bisa lebih tertarik dengan apa yang dibicarakan atau apa yang sedang dipromosikan saat itu nah ini menurut Foucault bahwa hal-hal yang berhubungan seks itu sudah diakui dan dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah menjadi fenomena yang biasa nah selanjutnya saya juga pernah berbincang dengan teman SMP saya yang kini merupakan selegram bisa dibilang selegram yang sering di-endorse mendapatkan indus pakaian barang kecantikan atau yang harus menampilkan saat indus itu mereka harus menampilkan full body-nya mereka nah dilihat dari tempat tinggalnya juga dan lingkungannya itu bergaulanya yang biasa dikatakan masih berada di pedesaan saja ya teman-temannya dan masyarakat di lingkungannya itu juga tidak mempermasalahkannya yaitu teman-temannya maupun masyarakatnya itu sudah mewajarkan atau menganggap hal ini biasa sebagai pekerjaan sebagai influencer pekerjaan sebagai influencer ya ini kemudian sempat sih ada teman saya yang salah satu informan saya itu mengatakan bahwa pada awalnya memang mendapat kritikan tetapi karena dengan seiring berjalannya waktunya semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya strategi pemasarannya serupa itu hilang hilang seiring dengan waktu dan lebih diakuin lagi lebih diakuin mendapatkan pengakuan dan sudah menjadi normal dalam kehidupan sekarang ini teman saya tidak pernah mendapatkan cemoh ataupun kontra yang diutarakan baik secara lisan maupun non-lisan itu kepadanya setelah melakukan pekerjaannya disini bahkan dalam konteks mereka hidup di pedesaan masih hidup di daerah pedesaan satu informan saya ya memang strategi ini digunakan dan menjadi terkenal karena ini sudah menjadi wajar konsumsi seperti itu sudah menjadi normalisasi dalam masyarakat luas dan itu merupakan strategi yang tepat untuk bisa memperoleh keuntungan dengan banyak untuk memperoleh keuntungan yang banyak kemudian ada respon masyarakatnya dan teman-temannya ini juga menggambarkan jika norma-norma dari setiap masyarakat itu akan terus berkembang akan tetapi pendoktriannya itu akan berbeda-beda di setiap masyarakat atau setiap individunya yang memunculkan etika-etika tertentu yang mengatur pola pemikiran dari individu tersebut atau masyarakat tersebut dan hal ini yang menjadi realitas mengapa konsumsi seks itu sudah menjadi pengetahuan biasa dalam kehidupan masyarakat karena struktur yang mempengaruhinya di strategi-strategi pasar modern dan kapitalis ini mengharuskan masyarakat itu mengkonsumsi hal-hal yang mengandung unsur seks yang setiap hari baik disengaja maupun tidak disengaja hari ini juga menjadi tuntutan misal buka bahwa tidak mempermasalahkan kebenaran norma-norma itu tetapi membongkar dan menunjukkan bagaimana terbentuknya norma itu kesimpulannya kuasa dari strategi pasar ini telah membentuk pengetahuan masyarakat khususnya wanita itu yang mempengaruhi terpengaruh dengan adanya konten dalam promosi itu harus memiliki tubuh ideal untuk bisa memasuki pasar kerja kemudian untuk bisa mendapatkan pujian ataupun hal-hal yang positif baginya itu sehingga mempengaruhi pola atau tindakan mereka dalam kehidupan sosialnya jadi itu dari saya mungkin kalau ada salah kata atau salah penganalisis mohon maaf sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati